Pemirsa pasca penggerbekan pabrik mie berformalin di Marge Asih Kabupaten Bandung penjualan mie basah di pasar tradisional mulai berkurang. Para penjual lebih memilih mie kering untuk penggunaan bakso dan para penjual pun lebih berhati-hati kalaupun ada yang menjual mie basah. Berdasarkan pengakuan sejumlah pedagang, penjualan mie basah mulai berkurang di pasar tradisional pasca penggerbekan pabrik mie berformalin di Marge Asih Kabupaten Bandung. Seperti halnya yang terjadi di pasar tradisional Soreang Kabupaten Bandung. Untuk antisipasi mie berformalin, para pedagang kini lebih memilih menjual mie kering untuk kebutuhan tambahan makanan bakso maupun jajanan seblak. Para pedagang mengaku sudah mengetahui ciri-ciri mie berformalin, diantaranya mie bertahan selama 4 hari, padahal jika tanpa formalin hanya bertahan 1 hari saja. Para pedagang merasa bersyukur dengan adanya pengungkapan oleh petugas kepolisian, sehingga tidak ada lagi penyebaran mie berformalin karena dapat merugikan kesehatan masyarakat. Ya kalau ada yang menanyain baru dicari ini. Kalau menurut saya mah, emang maka bahaya sih. Merugikan gak sih, merugikan perapa yang jual menurut saya? Ya kalau menurut saya, jangan merugikan sih, tapi katanya mie alhamdulillah enggak gitu kalau ini mah. Harapannya teh, kepada pelaku-pelaku kayak gitu gimana teh? Kalau menurut saya mah, jangan sampai lah, jangan sampai merugikan masyarakat juga gitu. Siar kan banyak yang suka bakso pakai ini gitu. Setengah apanya yang bahaya buat kelihatan juga gitu. Seharusnya kan yang misalnya sehat aja gitu, jangan menurut lain atau setagainya aja. Kalau misalnya sekarang mau beli bakso dan lain sebagainya, gimana nih? Agak sedikit takut sih sebenarnya. Jadi lebih berhati-hati gitu. Ya kan jelek aja buat kesehatan. Sebagai mana diketahui, sebelumnya petugas kepolisian dari Polresta Bandung telah melakukan penggerbekan sebuah pabrik mie berformalin di Marga Asih Kabupaten Bandung pada Rabu kemarin. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.